Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita untuk materi fisika untuk kelas 10 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan hukum-hukum Newton Jadi pertama kali kita akan diperkenalkan macam-macam gaya pada benda Pada materi ini kita akan membahas 5 gaya nanti Apa yang dikenal dengan nama gaya berat, lalu ada gaya normal, lalu ada gaya tegangan tali, gaya gesek Dan nanti satu lagi kita kenal dengan nama gaya sentripetal Baiklah, yang pertama kita akan melihat mengenai gaya berat Gaya berat sendiri atau yang nanti yang dinotasikan dengan wig Berasal dari kata wig Gaya berat Gaya berat itu atau wig Itu dia Lalu yang perlu nanti kita lihat untuk gaya berat ini adalah Bahwa nanti dia adalah pengenalannya ya Besar gaya tarik yang diberikan bumi pada benda Jadi yang perlu nanti kita lihat diagram bebas yang empat ini Perhatikan Selalu menuju pusat bumi Jadi cara menentukan Tentukan besar gaya berat adalah ini bendanya misalkan Lalu ambil dari pusat Pusat masanya bagian tengah tarik menuju pusat bumi Ini juga mana pusat masa tarik menuju pusat bumi Ini juga menuju pusat bumi Menuju pusat bumi Kalau dalam sehari-hari kita katakan ke bawah Sebenarnya arah sebenarnya itu adalah menuju pusat bumi ya bukan ke bawah Itu dia untuk kasus ini benda yang mendatar Benda miring Benda yang ditetapkan pada dinding Contohnya ini ketika benda kita ditetapkan pada dinding Gambar foto misalkan ya Gaya normal itu menuju pusat bumi Ini misalnya gambar benda yang kita buat di langit-langit Contohnya Dukan lampu ya Atau lampu juga boleh dikatakan disana Baik Bahwa besar gaya berat itu dapat diperoleh dari W sama dengan MG Jadi nanti berat benda itu akan berbeda di setiap titik Tergantung kepada gravitasinya Di SMP mungkin sudah diperkenalkan ya Sebagai contoh misalkan disini Anak bermasa 30 kg Ditanya maka berat anak tersebut jika Kalaulah dia berada di bumi dan di planet Mars Ini pengandaian Secara memang planet gravitasi di bumi itu 9,8 Dia dibuat dalam perhitungan ya Tapi ada juga dia menotasikan menjadi 10 Lalu di planet Mars Kita misalkan gravitasinya adalah 2,5 meter per sekon Maka masa anak itu di bumi dan masa anak itu di planet itu sama Yang berbeda adalah beratnya Kalau kita lihat berat di bumi berarti M nya dikali G G nya G di bumi Jadi G di bumi itu kan 10 Lalu 30 dikali 10 jadi 300 Inilah beratnya di bumi Bagaimana beratnya di planet Mars Misalkan W sama dengan MG Berarti 30 dikali 2,5 Gravitasi di Mars itu dicontoh ini adalah 2,5 Berarti 3 dikali 25 sama dengan 75 Ada perbedaan berat Berat di bumi 300 Lalu berat di Mars itu 75 Jadi berat itu bergantung kepada gravitasi Kalau gravitasinya besar Maka beratnya juga makin besar Kalau gravitasinya kecil Maka beratnya semakin kecil Tetapi massanya akan tetap Sama-sama berapa? 30 kg Oke itu dia untuk pengantar daripada gaya berat Kita lanjutkan untuk pengantar dari gaya normal Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus pada bidang sentuh Yang perlu kita perhatikan Ini misalkan diagram bebasnya Gaya normal sendiri akan disimbolkan dengan lambang N besar Jadi gaya normal itu ini persentuhan Tegak lurus Nah ini dia gaya normalnya Ini persentuhan antara benda dengan dinding Tegak lurus berarti kemari Lalu disini Ini persentuhan antara benda dengan langit-langit atau bagian atap Ini gaya normalnya Lalu Ini bidang miring Juga tegak lurus Ini tegak lurus Ini gaya normalnya Oke saya cantumkan disana kembali gaya berat yang tadi ya Tidak masalah Sebagai contoh misalkan Perhatikan diagram di bawah ini Ini bendanya 2 kg Ditanya berapa berat dan gaya normalnya Langkah pertama kita haruskan gambarkan dulu diagram bebasnya Ini namanya diagram bebas Tadi kan kita katakan untuk benda mendatar kan Ada gaya berat menuju pusat bumi Ada gaya normal Biasakan selalu mengerjakan soal seperti ini Pake diagram bebas Ya diagram bebas Arah ke atas positif dan ke bawah negatif Gravitasi katanya di tempat ini 10 meter per sekon kuadrat Berarti kalau ditanyakan W nya Berarti Mg kan 2 dikali 10 sama dengan 20 Mencari gaya normalnya bagaimana Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y bernilai 0 Kan benda ini diam Pada sumbu Y Berarti positif N Karena dia ke atas Dikurang W sama dengan 0 Berarti ini N sama dengan Pindah ke sebelah kanan N sama dengan W W nya tadi berapa W nya 20 Maka diperolah gaya normalnya Sama dengan 20 Karena sama dengan besar gaya Berat ya Baik kita lihat contoh yang lebih kompleks Yang ini melibatkan gaya luar Tadi kan hanya besar gaya berat Dan gaya normal Sekarang kita lihat Perhatikan gambar di samping Ini gambarnya Ada masa 100 kg Benda Benda tersebut ditekan ke bawah 100 N Dan ditarik ke atas 60 N Baik Lalu yang pertama katanya Gambarkan diagram bebasnya Lalu gaya berat dan gaya normalnya Perhatikan konsepnya ya Di sini ada gaya berat Oke W negatif Ada gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh Oke Lalu disana juga ada Katanya ditekan Ditekan 100 N Berarti ditekan ke bawah Inilah arah tanda panah tekan ke bawah Sudah Oke Karena ke bawah negatif Lalu ditarik ke atas 60 N Ditarik bertanda panahnya ke atas 60 N Inilah diagram bebasnya Oke Arah Arahnya ke atas itu positif Oke Maka untuk mencari bagian B Gaya berat Gaya berat sama dengan gaya Yang dicari gaya berat dan gaya normal Pada gambar ini Tidak sama besar gaya normalnya dan gaya beratnya Mari kita lihat W sama dengan mg Berarti 10 dikali 10 10 Masanya 10 juga gravitasinya Dapatlah 100 N Maka sigma gaya yang bekerja sama dengan 0 Maka sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0 Lihat Ada berapa gaya yang bekerja pada gambar ini Ada 4 1 2 3 4 Maka selesaikan Positif N Tambah 60 Kurang 100 Kurang W 1 2 3 4 N tetap di ruas kiri W pindah jadi positif 100 jadi positif 60 menjadi negatif Berarti W nya tadi 100 100 100 tambah 100 sama dengan 200 200 kurang 60 sama dengan 140 N Itulah gaya normalnya Baik kita akan lanjutkan ke gaya yang ketiga Tadi kita sudah diperolehkan gaya gesek Sorry Gaya berat dan gaya normal Kita lanjut ke gaya yang ketiga Namanya gaya gesek atau gaya gesekan Yang perlu kita perhatikan dari gaya gesekan Itu yang pertama Bahwa gaya gesek terjadi pada dua bidang sentuh Syaratnya harus bersentuhan lah bendanya Begitu kan Lalu gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda Contoh seperti ini Ini bendanya Harusnya bendanya bergerak ke sebelah kanan Maka gaya gesekan itu disini Arf pada sentuhan itu Tanda panahnya berlawanan Atau sebaliknya Bendanya misalkan seperti ini Kita gerakkan ke sebelah kiri Maka gaya geseknya pada bidang sentuh Berlawanan seperti ini Baik Gaya gesek sendiri akan dilambangkan dengan F kecil Gaya gesek nanti dibagi menjadi dua Gaya gesek statis Dan gaya gesek dinamis Atau kinetis Untuk benda yang bergerak Secara umum gaya gesek itu dirumuskan Dengan rumus F Sama dengan mu dikali n Ya F itu adalah gaya gesek Statis untuk Fs Lalu Fk untuk kinetis Lalu ada mu Mu itu adalah Koefisien gesekan Kalau dia mu k Itu koefisien gesekan statis Sorry Kinetis untuk yang bergerak Lalu mu s Itu adalah koefisien gesekan Untuk yang statis Dan n sendiri adalah Besar gaya normal Hal yang perlu kita perhatikan Nanti ketika membahas Mengenai gaya gesek Biasanya Biasanya ya Bahwa mu k itu Lebih kecil Daripada mu s Boleh juga sama Ya Tapi Kebalikannya ini tidak boleh Apa itu Bahwa nilai mu s Lebih kecil Tidak boleh Tapi mu k Lebih kecil dari mu s Boleh sama ya Itu nanti yang perlu kita tambahkan Baik Contoh Misalkan dari Kasus ini Nah disini ada Contoh saya buat disini Dari gambar Di samping Ada gaya F Bagaimana Supaya benda Dalam keadaan Diam Bagaimana Benda ini Supaya tepat Akan bergerak Berapalah besar F ini Bergerak dengan Percepatan 2 meter per sekon Kuadrat Ada masa 100 kilo Ada mu s 0,2 Dan mu k 0,1 Pada soal ini Jelas bahwa Mu s Itu lebih besar Daripada mu k Atau mu k Lebih kecil Daripada mu s Maka Langkah pertama Seperti saya katakan Tadi kita gambarkan Dulu diagram bebas Gaya-gaya apa saja Yang bekerja pada Benda ini Setiap benda Yang memiliki Masa Pastilah punya Gaya berat Ini dia Bersentuhan Berarti dia punya Besar gaya Normal Tegak lurus Dengan bidang sentuh Haranya positif Oke Misalkan Bendanya bergerak Kesebelah kanan Lalu gaya gesekannya Akan berada Kesebelah kiri Ini dia Ini langkah yang pertama Kalau benda Punya masa Pasti punya Gaya berat Berarti W sama dengan MG Sama dengan 100 x 10 Sama dengan 1000 newton Lalu yang berikut Sigma gaya pada Sumbu Y nya Sama dengan 0 Dia tidak bergerak Pada sumbu Y Berarti N Ditambah N dikurang E Positif N Dikurang W Sama dengan 0 Berarti N Dikurang W Sama dengan 0 N sama dengan W Sama dengan 1000 Baik Ini tidak Tidak melewatkan Gaya tekan dan tarik Terhadap atas dan bawah Baik Syarat yang pertama Benda dalam keadaan Diam Logikanya Supaya benda ini Dalam keadaan Diam Berarti ini Harus lebih Kecil Artinya Meja kita tarik Kalau gaya yang kita Berikan itu Lebih kecil Kalau misalkan Ada meja disini Kita tarik Dengan gaya F Tapi kan ada Gaya gesekannya Kalau gaya yang kita Berikan itu Lebih kecil Daripada gaya gesek Maka beja itu Tetap akan dalam keadaan Diam Syaratnya jelas Bahwa gaya yang kita Berikan Harus lebih kecil Daripada gaya gesek Statis Atau gaya gesek Statis itu Lebih besar Daripada besar Gaya yang kita Berikan Kan Itu dia Maka kita carilah Gaya gesek Statisnya Gaya gesek Statis Sama dengan Mu S Dikali dengan N Mu S 0,2 Dikali N 1000 Sama dengan 200 Berarti Supaya benda ini Dalam keadaan Diam Maka Tidak bolehlah 200 Besar Daripada F Ini Lebih kecil Daripada 200 Supaya ini Tetap dalam keadaan Diam Oke Yang bagian B Benda Tepat Tepat Bukan tetap Tapi tepat Akan bergerak Kalau tepat Akan bergerak Harus samalah Besar gaya gesek Dan gaya yang Iya Diberikan Baik Lalu yang berikut Benda bergerak Dengan percepatan Berarti pada saat itu Bendanya sudah bergerak Ada dengan percepatan Baik Kalau sudah bergerak Berarti kita pakai Nanti Sigma Fx Sama dengan Ma Lihat Ada berapa gaya Sumbu X Ada 2 F Besar Dan gaya gesek Tetapi nanti Karena bendanya sudah bergerak Maka gaya gesek Kanan yang kita pakai Adalah gaya gesek Kinetis Yang sudah bergerak Rumusnya tadi Fk sama dengan Newk dikali N 0,1 dikali 1000 Dapatlah 100 Berarti Sigma Fx Sama dengan Ma Berarti Positif F Dikurang Fk Sama dengan M dikali A Maka F dikurang 100 Sama dengan 100 dikali 2 Masanya 100 Percepatannya 2 Maka Dari sini juga Bisa kita tentukan Bahwa F sama dengan Ini pindah Kesebelah kanan Ini disiput 100 dikali 2 Kan 200 200 ditambah 100 Sama dengan 300 N Berarti Berapakah gaya Yang diberikan ini Supaya Percepatannya 2 meter per sekund Kuadrat Berarti 300 N Begitulah Pemahamannya Nanti Untuk penggunaan Gaya gesek Lalu Sebagai latihan Nanti Disini Ada Sebagai latihan Nanti Satu soal Saya cantumkan Konsepnya Sama seperti Yang dikerjakan Pada contoh Tadi Silahkan Nanti Dikerjakan Dengan Baik Baik Kita akan Bertemu Kembali Pada Materi Berikut Pada Video Berikut Kita akan Membahas Lagi Mengenai Dua gaya Yang belum Ketelesaikan Yakni Gaya Tegangan Tali Dan Gaya Sentripetal Sampai Jumpa Dan Sampai Sampai Buk Terima Tag Trag